Apakah tools canggih seperti Devine AI akan menggantikan programmer manusia sepenuhnya Sampai mana sih batas kemampuannya dia atau apakah AI punya batasan Checkmic12 Oke sebelumnya kan gue ada upload video tentang Devine AI ya Terus ada yang komen katanya belajar programming udah gak worth it lagi Karena udah banyak tools AI yang bisa bikin website dengan lebih cepat dan lebih bagus Mari kita bahas Ya kayak gitu awalnya dia bilang udah gak worth it lagi buat belajar programming Karena banyak yang udah bisa bikin website dengan lebih cepat dan bagus Terus gue jawab kan programmer manusia tetap bakal lebih baik karena keterbatasan AI dan harganya yang mahal Terus dijawab lagi sama orangnya lain tapi nih sama Octavari Budi kalau gak salah Jadi dia bilang intinya kalau AI ada keterbatasan dia pasti bakal bisa belajar dan itu bakal ketutup nantinya Kemudian harga programmer manusia lebih mahal dibandingkan AI Dan dia bilang untuk sekarang ini masih worth it untuk belajar dan belum sepenuhnya bisa tergantikan Tapi kita coba bahas lebih detail lagi tentang itu Nah kali ini kita coba bahas tentang pengkodean yang bisa dilakuin AI Dimana batasannya dan apakah AI bisa berpotensi menggantikan manusia Karena udah banyak gitu yang bisa dilakuin AI kayak bikin musik bikin gambar yang realistik Bahkan untuk bikin kodenya sendiri Tapi sampai mana sih batas kemampuannya dia atau apakah AI punya batasan dan apakah tools canggih seperti Devine AI akan menggantikan programmer manusia sepenuhnya Oke mungkin kalian tau yang namanya GitHub Copilot atau kalian pernah pake bahkan Nah GitHub Copilot ini bisa ngasilin kode dengan sangat baik Dia bisa predik apa yang kalian bakal tulis apa yang kalian bakal buat Mereka tuh unggul dalam nyelesain kode dasar atau bikin kode yang basic-basic gitu Dan itu bisa dia selesain dalam waktu singkat dan cepat Kemudian AI juga pandai banget dalam ngebaca pola kode atau kode base Dia tuh bisa ngebaca sebuah proyek gede Dan dia bisa pahamin seluruh isi proyeknya Supaya dia tau dimana letak kekurangan dan kelebihan si proyek itu Sebagai contoh gue dapet akses ke Gemini 1.5 yang belum rilis Nah itu kita bisa upload satu folder proyek ke dalam prom Kemudian kita bisa tanya apa yang ada di dalam proyek itu Pake apa gimana fungsinya dengan sangat detail dan dia bisa tau semuanya Nah mungkin ini juga yang Devin pake gitu Dan ini memungkinkan untuk AI bisa menemukan bug mengatasi masalah Menyarankan optimisasi atau bahkan menulis ulang kode Supaya kode lebih mudah dibaca atau lebih mudah di maintenance Nah kelebihan-kelebihan ini sebenernya nguntungin kita sebagai programmer Untuk lebih fokus pada hal-hal yang komplek, hal-hal yang rumit Dan hal-hal yang ngebutuhin kreativitas tingkat tinggi Sebagaimana layaknya alat atau tools AI juga punya limit, punya batasan Dia tuh bukan yang tak terbatas Ada bagian yang dia tuh mengalami kesulitan Dan gak sepenuhnya dia bagus dalam segala hal Contohnya penalaran abstrak Penalaran abstrak AI tuh sulit buat memahami kenapa dibalik sepotong kode Dan ya pemahaman abstrak gitu Nah hal ini ngebatasin dia Untuk memahami masalah yang bener-bener baru Masalah yang belum pernah muncul sebelumnya Dia tuh jago buat menyelesai masalah yang udah ada Masalah yang udah sering terjadi atau common Basic-basic problem gitu Common-common problem Tapi untuk masalah yang baru muncul Ya dia gak bisa paham Kenapa masalah ini bisa muncul Kalau kita gak kasih konteks dengan baik Berikutnya AI sulit memahami maksud Jadi dia tuh bukan pembaca pikiran ya Atau dia punya nalar, punya imajinasi Untuk ngebaca pikiran kita Jadi AI ini bisa ngasilin kode yang secara teknis bener gitu Tapi meleset dari apa yang kita mau Dari apa yang programmer mau Yang orang yang nulis prom ini mau Nah disinilah manusia masih lebih berkuasa gitu Karena kita bisa ngebayangin Pakai imajinasi apa yang orang lain maksud gitu Dibandingkan AI yang bener-bener ngandelin teks Kemudian arsitektur tingkat tinggi Ini juga jadi salah satu batasan AI ya Meskipun AI bisa bikin kode yang bagus Yang rapih, yang keren Dia bisa nyelesain tugas-tugas coding dengan cepat, efisien Tapi dia tuh kesulitan dan susah buat ngerancang arsitektur perangkat lunak yang kompleks dan besar gitu Kalau misalnya dia disuruh ngerancang sebuah sistem Jadi dia bakal kesulitan Nggak kayak manusia yang bisa ngerancang dengan detail setiap bagian dari sebuah sistem Dan kebanyakan dalam perancangan sistem atau arsitektur Itu ngebutuhin kreativitas atau penalaran tingkat tinggi gitu Bukan yang sekedar ngerancang Tapi ada unsur kreatifnya di dalamnya Gimana cara ngebuat ini sesuai dengan apa yang kita mau Cocok dengan user Dan menghasilkan profit biasanya Nah yang kayak gitu-gitu tuh hal-hal abstrak Yang nggak bisa dipahamin sama AI Dengan keterbatasan ini Kita bisa bikin gambaran gimana ke depannya Dunia programming di tengah menjamurnya AI ini Di tengah merebak Membanyak Apaan sih? Gue ngomong apaan sih? Tapi dari data yang ada Gue ngerasa masa depannya cukup cerah ya Malah cenderung bagus untuk kita para programmer Para manusia nih Yang bergerak di bidang programming gitu Nah si AI ini bisa jadi asisten yang kuat sebenernya Dibanding dengan ancaman ya Tools AI ini kayak Devin Sebenernya lebih cenderung Untuk jadi asisten yang bener-bener bagus Asisten yang berharga gitu Kayak bayangin tools ini Atau AI-AI ini Bisa ngerampingin tugas-tugas harian Tugas-tugas kecil Kemudian karena kita udah kasih projectnya ke dia Dia bisa tau bagian mana yang perlu diefisiensi Dia yang mikir tuh tugas efisiensi Dia juga bisa mikirin masalah bug Dia bisa solve tuh Bug-bug Atau dia juga bisa ngurus hal-hal yang lebih krusial gitu Kayak misalnya hari ini user kita 10 Tiba-tiba user 100 masuk Dan server kita down Karena si AI ini udah jadi asisten kita Dia tau nih bagian mana yang perlu dissolve Supaya efisien agar 100 user yang masuk ini Nggak bikin si server down Kayak gitu Evolusi keterampilan juga jadi hal yang menarik di masa depan Karena programmer yang sukses kayaknya di masa depan ini adalah programmer yang unggul Dalam hal menjelaskan persyaratan ke sistem AI Jadi bukan sekedar pandai Google ya Bukan sekedar pinter nyari atau copy paste pesan error ke Google Tapi juga pandai mengevaluasi keluaran Apa yang AI bakal berikan gitu Nah dalam skenario ini Coding misalnya Gimana kita bisa berkomunikasi dengan AI Apa yang kita minta Dan apa yang AI berikan sesuai dengan apa yang kita maksud Jadi kita pandu dia Supaya bekerja dengan efisien dan efektif Sentuhan manusia juga bakal tetap dibutuhkan ya ke depannya Bahkan dengan AI yang super canggih Kebutuhan keahlian di bidang pemecahan masalah Desain perangkat lunak Dan memahami kebutuhan manusia itu Ya tetap perlu sentuhan manusia gitu Gak bisa dipegang AI sepenuhnya Karena apalagi khususnya memahami kebutuhan pengguna ya AI ya pasti sulit banget untuk memahami apa yang user butuh Tapi manusia tau betul apa yang dia butuh Karena ya dia manusia Dan AI juga bakal mengubah pekerjaan Mengubah cara kerja AI bukan menggantikan programmer Tapi programmer yang bakal kerjasama dengan AI Berkolaborasi dengan AI Dan menjadikan AI sebagai alat Nah ini ngebebasin programmer Untuk fokus di bidang-bidang kreatif Atau strategis Dalam pengembangan perangkat lunak Oke gini Karena back-end developer Atau back-end programmer Gak akan bisa bikin prom sebagus Front-end developer Dalam urusan UI Nah sebaliknya Front-end developer Atau designer Gak akan bisa bikin prom Yang sempurna Untuk menyelesaikan masalah si back-end Jadi Apa yang gua bilang di video sebelumnya Spesialis bakal lebih dibutuhkan Di era AI ini Kalau lu full stack Lu bisa ngerjain banyak hal Dan masalah yang terjadi adalah Masalah kompleks Yang membutuhkan pemahaman tingkat tinggi Lu gak akan bisa Tidak nyelesaikan masalah itu sendiri Lu butuh orang yang benar-benar Ahli di bidang back-end Untuk bikin prom yang efisien Buat ngatasin masalah yang kompleks itu Jadi tetap butuh programmer Di masing-masing bidang Bukan yang Satu programmer Megang AI Terus Udah bisa bikin satu project Enggak Ini yang salah dipahami Justru Masing-masing bidang ini Dan ngebuka lebih banyak peluang Yang tadinya gak pake AI Cuman satu Bisa full stack Tapi karena pake AI Dan perkembangannya semakin canggih Persaingannya semakin ketat Aplikasi yang dibuat Harus semakin kompleks Rumit dan menarik Maka Spesialis sangat-sangat Diperlukan Kedepannya Kalau lu udah belajar di back-end Ya fokus di back-end Kalau lu udah belajar di front-end Fokus di front-end Maksimalin Gimana cara menggunakan AI Dengan baik Nah ini yang bakal sukses Kedepannya Dan ada satu hal lagi Yang menarik Dalam AI ini Ada yang namanya Pertimbangan etis Karena AI ini kan Bukan manusia ya Bukan makhluk Yang mudah dikendalikan Dia ini yang Yang gak ada ujungnya Sebenernya Kalau dia gak dibatasin Makanya Perusahaan penyedia AI Itu Ngebatasin AI-nya masing-masing Dengan Sesuatu yang disebut Batasan etik Nah disini kita perlu Mengatasi Masalah yang Dibuat oleh AI Karena bias AI itu Bisa ngewarisin data Dari tempatnya dilatih Kalau misalnya si Devin Dilatih dengan kode yang cacat Dia kemungkinan Akan menghasilkan kode yang cacat juga Dan kode yang cacat itu Bakal terus dilestarikan Sama dia Karena dia gak tau Kode yang benernya Kayak apa Dia cuma dilatih Dengan kode yang cacat Nah ini yang harus kita Waspadain Saat menggunakan AI Untuk coding Jika kode yang dihasilkan oleh AI Mengalami masalah Atau error Siapa yang disalahin Siapa yang bertanggung jawab Atas hal itu Nah ini kan Pertanyaan yang penting Dalam industri Kayak Perlu ada penanggung jawab Dalam Setiap hal Nah makanya Programmer Dibalik AI Tetap diperlukan Untuk penanggung jawab Jika terjadi Suatu masalah Jadi Haruskah Programmer khawatir Sebenernya Enggak Enggak sepenuhnya Masa depan cerah Bagi mereka yang bisa Merangkul AI Sebagai tools Oke Sebenernya gini nih Gak cuma AI Tapi programmer lain Kalau kalian jadiin saingan Itu bakal repot Tapi kalau programmer lain Kalian kenal Kalian temenan Itu bisa jadi sumber nanya Leverage Pendongkrak kalian Atau Sumber informasi Atau bahkan kalian bisa nanya Locker Dari programmer lain itu Jangan anggap programmer lain itu Saingan Sama dengan AI Kalian jadiin AI ini Alat Jadiin temen Maka AI akan bermanfaat Buat kalian Ini tuh baru awal Dari revolusi AI Sebenernya ini masih Baru lahir Lagi bayi banget Gue nih masih Antusias banget Buat ngebahas Ini lebih dalam Pengen buat diskusi Gitu Nah kalau kalian ada Bahan pertanyaan Atau apapun itu Tulis aja di komen Kita diskusi aja di komen Atau kalau kalian mau Dibahas jadi video juga Nggak masalah Dengan senang hati Gue melakukan riset Karena menyenangkan Kalau ada pertanyaan di luar itu Juga boleh tulis di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Sekian Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini